Hai, Mike disini. Di 2020 ini, udah ada banyak laptop gaming Ryzen 4000 yang numpang lewat di channel NR. Tapi, ternyata, ada satu nih yang kelupaan, yaitu Acer Nitro 5. Ayo kita cek apakah satu ini gak kalah dari yang lain. Alright guys, beberapa bulan lalu, sebenernya kami udah review laptop yang bungkusannya sama, yaitu Nitro 5 versi Core i7 plus RTX 2060. Sebaiknya, pertama kita rekap singkat aja, soal hal-hal yang bukan jeruan. Yang pasti, chassis Nitro 5 2020 ini sekilas masih sangat mirip dengan Nitro 5 tahun lalu. Bodi tipikal laptop gaming entry-level berbahan polimer dari ujung sampai ujung. Tentunya bukan laptop paling solid, namun penampilannya fine lah sebagai laptop gaming. Dihiasi aksen merah di X-House bagian pantat. Enxelnya bisa dibuka pakai satu tangan, tapi gak bisa sampai rempahan. Ukuran fine. Cuma gue berharap di tahun 2020 gini, bezel-nya bisa jadi lebih kecil. Oh, yang gak beda dari rata-rata laptop gaming entry-level kayak gini, adalah layar IPS yang dipakai biasa aja. Dengan gamut warna 60an persen, asal 144Hz buat gaming. It's okay buat gaming, hanya saja gak sebagus versi Intel plus RTX yang sebelumnya kami review jika lu content creator. Oh iya, kalau kalian belum sadar, laptop ini nyolok chargernya di bokong. Percolokan lainnya, mulai dari kanan ada USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, dan HDMI. Sementara di sebelah kiri ada Kensington Lock, LAN port, 2 USB 3.2 Gen 2, dan audio combo jack, tanpa keberadaan SD card slot. Tanpa basa-basi, langsung aja kita cek kebolehan combo Ryzen 7 4800H bersama sang GPU GTX 1650Ti. Pertama sih mikir, performanya bakal setara sama let's say Asus TUF FX506 yang sama-sama pake 4800H. Tapi ternyata, sepertinya laptop ini performanya agak dilimit biar tetep adem. Di Zamblash R15 cuma dapet skor sekitar 1600 asal konsisten, bahkan kayak di Blender pun keliatan kalau ini 30 detik lebih lambat dari saingannya tersebut. Buat gue sebenernya tetep not a big deal, karena mau di underclock pun, CPU 8-core ini tetep lebih kenceng dari yang versi Core i7. Meanwhile, ditanya performa GPU sih normal-normal aja, inline dengan 1650Ti di rival-rivalnya. Perlu dicatat bahwa kita ngetesnya pake RAM 16GB, sedangkan di retail secara default dikasihnya cuma 8GB. Apakah laptop ini adem? Ya, dengan sistem cooling 2 heatpipe per chip dengan dual fan 3x host ditambah 1 di samping, CPU yang sedikit di underclock ini bisa bertahan di bawah 90 derajat selama stress test mode fan maksimum, sehingga lulus dengan sangat baik. Boy, suhu di keyboardnya pun udah semacam ultrabook, gak kerasa anget sama sekali di bawah suhu tubuh selama full load. RAM bawaan memang terbatas di 8GB, tapi sekali lagi, di sampel kami pake 16GB dual channel saat ngetes. Soal SSD, ada 2 slot yang salah satunya udah kisi 512GB, dan juga ruang buat nambah harddisk muter. Bedanya di sampel ini, dikasihnya 1TB, ditambah harddisk 2TB. Selanjutnya, kita dapet set full size keyboard yang rasanya belum berubah dari zaman di mana kita bisa keluar rumah tanpa masker. Well, keyboardnya udah jadi RGB 4 zona yang bisa kalian atur di Nitro Sense. Sisanya, pokoknya standard Acer dengan feel nothing special. Gak ada lampu caps lock, tombol power di ujung kanan atas, namun, setidaknya tombol panah dikasih highlight dan ukurannya enak dipencet. Begitu juga dengan si touchpad. Apakah baterainya bisa tahan lebih lama dari Intel? Jawabannya adalah, actually no. Kita dapet baterai live sekitar 5-6 jam di mode power saver. Speaker? Tentu saja suara speaker disini gak akan bikin siapapun jadi wow. So, while Nitro 5 ini merupakan salah satu opsi termurah bagi yang kebelet merasakan kekuatan Ryzen 7 8 Core, pada dasarnya tidak punya sesuatu yang membuat laptop ini special. Kecuali bahwa ini laptop relatif adem dan nyaman dipakai. Yang penting, kalau kalian penggemar seri Acer Nitro, beli laptop ini seharga 15 jutaan gak ada salahnya dengan syarat langsung upgrade RAM jadi 16GB dual channel. Itu aja komentar singkat NR untuk Acer Nitro 5 AMD 2020. Jangan lupa like, share, dan jaga kesehatan masing-masing. And as always, stay safe! Sub indo by broth3rmax selamat menikmati